Halo semuanya, balik lagi dengan Roy Iksi Di sini, kali ini gue nggak main game Tapi kali ini gue akan ngasih 5 list upcoming game mobile Yang paling gue tunggu-tunggu di akhir tahun 2018 sampai tahun 2019 nantinya Apa aja gamenya? Langsung aja kita check Tengah aja gue belum ngeliat trailernya secara penuh Biar gue sekalian bikin video reactionnya coy Oke, yang pertama kita start dari Aeon 2 coy Wah Wuh, seger banget Oh ini kayak, ini kayak, ini ada Ini ada battle mid airnya lagi nih sepertinya Kayak di perfect world ya Oh, jalan-jalan bisa battle di air juga nih bro Waduh, kambing nih Oke, siap Oke, ini sepertinya hero-heronya Wah, kalau ada perang di mid air juga keren nih Wow, ini di archernya coy Oke, penyihir Wih Blinknya kok cepet banget Baru jauh banget pula itu Nice Oke, siap golem Aeon 2 Apa nih Keanu di lantai bos Wih, gila keren banget ya Kalau dilihat dari trailernya yang pertama yang gue suka itu adalah Background dari game ini tuh keren banget Gue lihat indah banget dunia ya Dan sepertinya ada sistem battle di dalam air dan juga di udara ya Sepertinya kalau dilihat dari trailer game ini Ternyata untuk hero-heronya juga kelihatan keren semua Terutama yang bagi gue penyuka archer itu Di game ini tuh ada archernya Ah, panah bos Oke, siap penyihirnya pun juga Wah, keren banget itu Gue suka sama tambelnya bos Gue gak tau apakah di gamenya tambelnya seperti itu juga Yang kedua itu ada Blade & Soul Mobile Dan game ini tuh di-developer oleh NC Soft juga Sama dengan Aeon 2 tadi Oke, langsung saja kita lihat trailer-nya disini Oke, ini game-game mobile itu emang udah mulai Udah mulai menguasai ini ya Pasar-pasar game gitu Butuh upgrade handphone lagi nih sepertinya ya Sebelumnya gue belum pernah sih mainin game Blade & Soul ini Cuman tau aja sih namanya ya Wah, ini sepertinya kelas asas asin ya Oh, kalau dari monsternya sih keren-keren juga ini Besar-besar semua nih sepertinya Bisa terbang-terbang gitu ya di udara ya Nice, apakah cuman beberapa hero doangnya bisa terbang Oh, sepertinya semua karakter bisa terbang Wah Ringan banget badannya Wih, semua hero sepertinya bisa terbang gitu Yang barbaran aja bisa terbang Oh, ini seperti udah gameplay kan Wah, kalau gameplay kayak gini Wah, keren ini Asik banget itu Ini barbarian nih sepertinya nih World Wind skill itu emang udah jadi kebiasaannya barbarian itu Oke, ini ada... Oh, loli kali ini Karakternya sih agak mirip sama Taichi Panda juga ya Taichi Panda juga kayak ada kayak... Taichi Panda 3 itu ada kayak gini juga Oke, ini ninja nih Weh, Bunshin Kage Bunshin Wah, keren banget ini Wah, gila Keren, keren, keren Blood and Soul M ini sih menurut gua nih Skillnya sepertinya bakal keren-keren semuanya ya Actionnya tuh bakal keren-keren semua cuy Dari semua yang diperlihatkan di trailernya ini Semua hero-nya tuh menurut gua Punya skill yang keren-keren men Waduh, jadi bingung juga nanti mau pilih kelas yang mana bro Yang pertama tadi keren tuh Barbaranya juga disini keren banget skill-skillnya tuh Ninja-nya juga ada Yang si Kuntetnya tadi juga keren ya Tapi disini gua gak ngeliat ada kelas Archer gitu bro Apa emang Blood and Soul itu gak ada kelas Archer-nya ya Untuk Blood and Soul sendiri sih ada tiga Kalau gak salah gua liat di tap-tap nanti kita liat aja Yang Blood and Soul M, Blood and Soul 2, dan juga Blood and Soul Ace Nanti kita liat di tata di akhir video ini Oke, selanjutnya ini game yang pernah gua coba Yaitu Perfect World Mobile ya Ini game dari Tencent Games Pastinya kalian udah pada tau pastinya coy Langsung saja sebelumnya gua udah mainin Dan ya ini salah satu game dengan grafik terbaik di mobile menurut gua ya Ini Open World juga nih Kemarin masih masa close beta gua maininnya Untuk Open Beta-nya gua gak tau kapan Tapi kalau misalnya sudah release Open Beta Nanti gua bakal mainin lagi guys Kita coba beberapa toalang lagi nanti di Perfect World Oh iya untuk game-game yang ada Yang ada di release ini itu masih belum keluar versi globalnya ya Masih awal release-nya paling di Korea ataupun di Cina nantinya Oke ini karakter kemarin yang gua pake itu keren banget Skil-skilnya gua suka Mungkin kedepannya gua bakal pake ini lagi Kalau misalnya Open Beta-nya rilis di Cina nanti guys Nah ini sayang banget kemarin gak bisa dicoba karakter yang ini Tapi semoga aja di Open Beta nanti bisa dipake itu ya Kalau gak salah dia ras human ya Nah ini juga belum ada nih Wah tapi gua penasaran sama yang gitu juga coy Yang luli nya coy Yang ceweknya itu Siap Perfect World Mobile keren emang Oke yang keputin ini adalah game yang direkomendasikan oleh kalian Yaitu Diablo Immortal ya Kemarin ada yang ngekomen katanya Bang coba nanti kalau rilis Diablo Immortal nya dicoba untuk dimainin Siap This is it This is Gameplay trailer nya Jadi cinematic trailer nya beda sama gameplay trailer nya coy Jadi kita liat langsung aja untuk gameplay trailer nya kayak gimana Hmm Ini layarnya 2,5 dimensi sepertinya ya Gak bisa 3D sepertinya Gak bisa 3D sepertinya Gak bisa 3D sepertinya Uh Uh Mong Wah Uh ada archer juga sepertinya Oke Ada summoner tuh sepertinya Oh itu tadi archernya ya ya archernya pakai crossbow disini boleh tapi gua ntar namanya apa asik siap tapi wizard barbarian mong crusader necromancer wah gila kalau gua lihat dari ke enam karakter yang ada gua tertarik sama kelas yang mong dan juga kelas necromancer kelihatannya keren banget dari skill-skill yang ada ya tampilan karakternya juga gua suka bro tapi dari necromancer dia juga mong gua sepertinya lebih tertarik sama kelas mong ini tapi sangkarnya lebih ke necromancer nya keren juga sih tapi ini game agak mirip sama tipe-tipe MOBA gitu ya tipe MOBA action RPG gitu cuy oke lah itu dia untuk dia blow immortalnya nanti kalau misalnya sudah rilis kita akan coba oke yang terakhir pastinya adalah world of dragoness coy sebagai gamer dragoness game ini yang paling gua tunggu-tunggu nih pengen coba gua semoga aja meyakinkan kedepannya nanti ya kalian mungkin sudah pada bosan ngelihat trailernya coy kita lihat aja sekarang lagi ya untuk akademiknya ada tipe cowoknya juga jadi nggak gender lock tuh cowoknya sebelah kiri tuh archernya juga ada yang cowok juga nanti swordmaster juga nih seperti itu archernya yang jalan-jalan itu ya itu archernya seperti yang laki-laki tuh ya wuh naga gede banget ini untuk war-nya multiplayer war mungkin bisa sampai 50 versus 50 ini rame bener dah nah sekarang kita coba menuju ke tab-tab disini ini rank terus reverse ya disini gamenya itu sudah bisa di pre-register lah istilahnya ini blade and soul M itu peringkat pertama coy dengan rating 8,4 coy yang dia blow-nya yang disini dia blow nah untuk blade and soul-nya itu ada 3 tipe disini gue lihatnya ya ini blade and soul S terus ini yang tipenya chibi nih guys ini karakternya chibi-chibi gitu dan yang ketiga itu ada blade and soul 2 gue nggak tau bedanya apa nih sama yang blade and soul M terus yang ini tuh Aeon bacanya gimana sih Aeon berarti nya Aeon 2 ya wah ini ini sih indah bener ini gamenya tuh indah sekali jadi kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya ah nggak sabar gue nih pengen coba ini terutama blade and soul M ya gue lihat dari trailernya tadi tuh keren banget skill-skillnya gue pengen coba ini blade and soul M dan pastinya Dragoness World of Dragoness gue pengen coba juga gue tuh emang suka banget sama game Dragoness coy dari dulu nggak bisa move on dari game ini cuma aja di World of Dragoness ini tuh bisa bisa memuaskan hati kita lah ya oke guys itu udah tadi 5 list upcoming game mobile yang paling gue tunggu-tunggu di akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 nantinya nah dari kelima game ini tuh game apa yang paling kalian suka kalau misalnya tidak ada game yang kalian sukai dari kelima list ini silahkan aja komen di bawah coy game apa aja coy oke sekian dulu untuk video gue kali ini thank you buat kalian yang sudah mau menonton jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video bye-bye